Ternyata Nikita Mirzani bisa raup 2 miliar sehari Rugi besar karena dipenjara bisnis illegal Nikita Sebetulnya laporan dari Mas Dito Itu disampai sehari setelah Sedari Nikita Mirzani Memposting story Instagramnya Yang intinya adalah Ada gambar foto dari Ada di atas ditulis nama Dito Manjaga Terus ada fotonya Lalu di bawahnya tertulis Bahwa Abang Kropam Jangan percaya orang ini Banyak ngomong penipu dan PHP Dalam perkara sang KMN Kami sudah menerima penerimaan berkat Perkara tahap 1 Dengan berkas perkara Yang jelas ketika berkas perkara tahap 1 sudah serahkan kepada kami Maka kewajiban dari jaksa peneliti Dalam masalah perkara ini Ini akan melakukan penelitian secara formil dan material Dan apabila berkas-berkas tersebut telah selesai dilakukan penelitian Apabila sudah perkara tersebut dalam penelitiannya telah sesuai atau telah cukup untuk dilakukan penuntutan Maka akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya Dimana diketahui bahwa NM ini atau Nikita Mirjani ini Terlibat kasus UITS Yang dilayangkan oleh pelapor atas nama Dito Mahendra Di google aja namanya jelek Dia itu banyak banget mipu uang orang Nah uangnya itu dibeliin lah barang-barang mewah untuk si Nindi Uangnya seribu orang Dia itu kayak Markus mengkelar kasus Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirjani berseteru dengan Dito Mahendra Yang kabarnya adalah kekasih Nindi Ayunda Nikmir pun kini harus menjalani proses hukum Akibatnya Nikita Mirjani ternyata mengalami kerugian besar Usai dijebloskan ke penjara Setelah mendekat mirutan serang Sejak selasa 25 Oktober 2022 Nikita Mirjani dikabarkan rugi besar Bahkan Nikita Mirjani juga terancap kehilangan pekerjaan Hal itu disampaikan langsung oleh manajer Nikita Mirjani Yakni Dia Hanifah Minggu 30 Oktober 2022 Dia Hanifah mengatakan banyak tawaran pekerjaan Yang dibatalkan olehnya setelah Nikita Mirjani ditahan rutan Nikita mendapat kerugian besar karena banyak pekerjaan Yang dikancel Ia mengungkapkan seharusnya Nikita Mirjani harus dipontianak Untuk urusan pekerjaan Namun karena Nikita ditahan Pekerjaan itu terpaksa batal Gak jadi berangkat Ujar dia Hanifah Meski banyak pekerjaan yang dibatalkan mendadak Dia bersyukur karena kliennya mengerti kondisi Nikita Gak terlalu ribet pokoknya Ujarnya Di sisi lain Nikita pernah meraup untung hingga 2 miliar Hanya gegara cari ribut dengan orang lain Mengutip dari Youtube Lulunama Yakni kita terang-terang menceritakan Kisahnya membeli rumah dari hasil keributan Nikita Mirjani mengaku Huruhara yang paling ramai Ia ciptakan adalah saat hamil anak ketiganya Huruhara paling ramai itu Pas aku lagi mengandung anak ketiga Sih ujar Nikita Mirjani Selain itu Nikita Mirjani Membebetkan pernah meraup penghasilan miliaran rupiah Hanya karena ribut dengan Elza Sharif Pernah waktu itu sama ibu Elza Sharif Itu sehari 2 miliar Tutup Nikita Mirjani Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirjani berseteru dengan Dito Mahendra Yang kabarnya adalah kekasih Nindi Ayunda Nikmir pun kini harus menjalani proses hukum Akibatnya Nikita Mirjani Ternyata mengalami kerugian besar Usai dijebloskan ke penjara Setelah mendekat dirutan serang Sejak selasa 25 Oktober 2022 Nikita Mirjani digabarkan rugi besar Bahkan Nikita Mirjani juga terancap kehilangan pekerjaan Hal itu disampaikan langsung oleh manajer Nikita Mirjani Yakni Dia Hanifah Minggu 30 Oktober 2022 Dia Hanifah mengatakan Dan banyak tawaran pekerjaan yang dibatalkan olehnya Setelah Nikita Mirjani ditahan rutan Nikita mendapat kerugian besar Karena banyak pekerjaan yang di cancel Dia mengungkapkan seharusnya Nikita Mirjani harus dipontianak Untuk urusan pekerjaan Namun karena Nikita ditahan Pekerjaan itu terpaksa batal Gak jadi berangkat Ujar dia Hanifah Meski banyak pekerjaan yang dibatalkan mendadak Dia bersyukur karena kliennya mengerti kondisi Nikita Gak terlalu ribet pokoknya Ujarnya Di sisi lain Nikita pernah meraup Untung hingga 2 miliar Hanya gegara cari ribut dengan orang lain Mengutip dari Youtube Lulunama yakni Nikita terang-terangan menceritakan Kisahnya membeli rumah Dari hasil keributan Nikita Mirjani mengaku Huruhara yang paling ramai Ia ciptakan adalah Saat hamil anak ketiganya Huruhara paling ramai itu Pas aku lagi mengandung anak ketiga sih Ujar Nikita Mirjani Selain itu Nikita Mirjani Membeberkan pernah meraup Penghasilan miliaran rupiah Hanya karena ribut dengan Elza Sharif Pernah waktu itu sama ibu Elza Sharif Itu sehari 2 miliar Tutur Nikita Mirjani Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirjani berseteru dengan Dito Mahendra Yang kabarnya adalah Kekasih Nindi Ayunda Nikmir pun kini harus menjalani Proses hukum Akibatnya Nikita Mirjani Ternyata mengalami Kedugian besar usai Dijeploskan ke penjara Setelah mendekat di rutan Serang sejak selasa 25 Oktober 2022 Nikita Mirjani digabarkan rugi besar Bahkan Nikita Mirjani juga terancap Kehilangan pekerjaan Hal itu disampaikan langsung oleh Manager Nikita Mirjani Yakni Dia Hanifah Minggu 30 Oktober 2022 Dia Hanifah mengatakan Banyak tawaran pekerjaan Yang dibatalkan olehnya Setelah Nikita Mirjani Ditahan rutan Nikita mendapat kerugian besar Karena banyak pekerjaan yang di cancel Dia mengungkapkan Seharusnya Nikita Mirjani Harus dipontianak Untuk urusan pekerjaan Namun karena Nikita ditahan Pekerjaan itu terpaksa batal Gak jadi berangkat Ujar dia Hanifah Meski banyak pekerjaan Yang dibatalkan mendadak Dia bersyukur Karena kliennya Mengerti kondisi Nikita Gak terlalu ribet Pokoknya Ujarnya Di sisi lain Nikita pernah meraup Untung hingga 2 miliar Hanya gegara cari ribut Dengan orang lain Mengutip dari Youtube Luna Maya Nikita terang-terang Menceritakan kisahnya Membeli rumah Dari hasil keributan Nikita Mirjani Mengaku huru hara Yang paling ramai Ia ciptakan Adalah saat hamil Anak ketiganya Huru hara paling ramai Itu pas aku lagi Mengandung anak ketiga Si ujar Nikita Mirjani Selain itu Nikita Mirjani Membeberkan Pernah merauk Penghasilan miliaran rupiah Hanya karena ribut Dengan Elsa Syarif Pernah waktu itu Sama ibu Elsa Syarif Itu sehari 2 miliar Tutup Nikita Mirjani Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirjani berseteru Dengan Dito Mahendra Yang kabarnya adalah Kekasih Nindi Ayunda Nikmir pun kini Harus menjalani proses hukum Akibatnya Nikita Mirjani Ternyata mengalami Kedugian besar Usai di jebloskan Ke penjara Setelah mendekat Yang dirutan serang Setelah selasa 25 Oktober 2022 Nikita Mirjani Dikabarkan rugi besar Bahkan Nikita Mirjani Juga terancap Kehilangan pekerjaan Hal itu disampaikan Langsung oleh Manager Nikita Mirjani Yakni Dea Hanifah Minggu 30 Oktober 2022 Terima kasih telah menonton